gagal menyalip pengendara motor bertabrakan dengan truk box perusahaan ekspedisi di Pal 9, Desa Air Limau, Kabupaten Bangka Barat. Akibat laka lantas tersebut, Dartin, warga desa maya kejamatan Simpang Teritip, diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, truk yang terlibat mengalami rusak parah. Untuk informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana kronologi kecelakaan ini bisa terjadi, akan dilaporkan. Rekan Rizky Irianda Polevi, jurnalis Bangka Post di sana. Silakan, Rekan Rizky. Iya, Dea. Sebelumnya terjadi kecelakaan lalu lintas pada Sabtu 5 Februari 2002 lalu, di mana satu unit truk box yang merupakan pengangkut ekspedisi atau barang-barang bertabrakan dengan satu unit sepeda motor di Jalan Pal 9, Desa Air Limau, Kabupaten Bangka Barat. Untuk kejadian tersebut, diketahui terjadi sekitar pukul 1.30 linih hari. Dari keterangan kasat lantas Polis Bangka Barat, Ibti Santuri memperbaikan sekait kronologi yang membuat pengendara sepeda motor yang mengendai motor Vistair meninggal dunia di lokasi kejadian. Jadi diketahui pengendara motor yakni Dartin, warga Desa Mayang, sebelum kejadian melaju dari arah Bangka Pinang menuju Mentok. Namun sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor diketahui hendak menyusul satu mobil yang berada di depannya. Namun saat hendak menyusul mobil yang berada di depan, Dartin yang masuk di jalur berlawanan tiba-tiba tertabrak oleh truk pengangkut logistik yang juga melaju dari arah berlawanan. Diketahui pada saat kejadian untuk kondisi di daerah tersebut memang minim cahaya, dikarenakan memang tidak ada lampu jalan di sekitar lokasi tersebut. Jadi kiri-kanannya pun hutan, tidak ada rumah warga. Selain itu juga pada saat itu kondisinya juga memang sedang hujan lebat. Jadi sehingga tentunya dengan kondisi, kedua kondisi tersebut juga membuat tabrakan yang berujung mawat tersebut juga yang tak terelakkan. Untuk akibat dari kecelakaan tersebut juga pengendara sepeda motor meningkat dunia lokasi kejadian, sedangkan untuk truk logistik mengalami rusak parah terutama di depan, bagian depan, ringsek parah, ringsek, serta kaca di bagian sopir, di sebelah kanan juga pecah. Selain itu juga untuk kondisi mobil juga masuk ke selokan di sisi jalan. Dan Tribunus, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Bangka Barat Ibtu Sianturi terkait insiden ini selengkapnya. Pada hari 3.30, sekitar pukul 1.00 kinihari, berkafe di Palk 9, desa Air Limau. Itu juga kejadiannya antara sepeda motor dengan logon e-proof box. Keterangan dari sepir, sepeda motor menyalip mobil di depannya. Sepeda motor menyalip mobil depannya, tidak mengantisipasi dari arah berlawanan, ada mobil light drop. Karena saat itu kondisi hujan, lebat, sehingga kemungkinan dia kecepatan cukup tinggi, memotong, menyalipun arah depannya dan menjadi kelasaan dengan mobil dari arah berlawanan. Untuk kondisi korban, masih dalam keadaan meninggal di TKP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!